Cerita novel dimanjakan oleh Presiden Bap selanjutnya, Ojo Lali di subscribe ya lur, yuk gas kan. Bap 851 ini jauh lebih baik, dan dokter mengatakan akan sembuh total dalam satu bulan lagi. Mendengar dia mengatakan bahwa masih ada satu bulan tersisa, Su Zese tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi santai, tetapi malah mengerutkan kening. Itu pasti cedera serius, kan? Bella Kiao menganggup. Dia tidak membuka mulut untuk menjelaskan apa itu karena dia terluka. Dan sebagai pertemuan pertama dan kenalan baru, Su Chulsei tidak bisa mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Jangan sampai dianggap melanggar aturan, jadi, yang bisa dikatakan hanyalah, Nona Jo harus berhati-hati di masa depan, dan saya berharap Anda cepat sembuh. Bella Kiao tersenyum tipis dan berkata, Terima kasih. Kemudian, tak satupun dari mereka berbicara lagi sampai mereka mencapai kamar mandi, di mana Su Zese menunjuk ke depan dan berkata, Ada di sana, Nona Kiao, kamu bisa pergi ke sana sendiri. Georgie menganggup dan berterima kasih padanya lagi, sebelum masuk. Dia pergi ke kamar mandi dan memperbaiki penampilannya di cermin lagi, sebelum berbalik, siap untuk pergi. Tetapi pada saat itu, saat tangannya mencengkeram pegangan pintu kamar mandi, tubuhnya tiba-tiba menegang. Naluri yang telah berenang di tepi hidup dan mati selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa ada seseorang di kamar mandi. Karena sisi ini merupakan area VIP, maka toiletnya juga terpisah dan hanya terdapat satu toilet dan wastafel dalam satu toilet. Ketika dia baru saja masuk, itu kosong, jadi tidak mungkin ada orang di sana. Jari-jari Kitty mencengkeram pegangan pintu, menarik nafas dalam-dalam, dan membuka pintu. Di luar, tidak jauh dari situ, Su Chul Sem masih menunggu. Georgie terkejut dan berpikir dia seharusnya pergi ketika dia melakukannya sendiri. Dia berjalan mendekat dan tersenyum, maaf mengganggu Anda dan membuat Anda menunggu di sini. Su Zese meletakkan rokok di tangannya di tempat sampah dan berkata, tidak masalah, saya baik-baik saja dengan membalikkan badan. Dan kemudian, setelah jeda, apa kabar, ayo pergi. Bella Kiao mengangguk, jadi mereka pergi keluar bersama. Namun, setelah hanya dua langkah, Georgie tiba-tiba mengambil satu langkah, berbalik dengan cepat dan berkata, oh tidak, gelang saya jatuh, saya pikir saya menjatuhkannya di kamar mandi, saya akan kembali ke kamar mandi dan mencarinya. Su Chul seberbalik terkejut saat melihat gelang itu, dan menindak lanjuti dengan bertanya, gelang jenis apa itu, apa kamu ingin aku membantumu? Georgie menggeleng, ketika dia mendongak, dia melihat seorang bibi dengan pakaian kebersihan yang terlihat seperti sedang membersihkan keluar dari kamar mandi. Sedikit cemberut, Su Zese telah mencapainya saat ini, dan bingung ketika dia melihatnya berdiri di sana dan tidak bergerak, matanya hanya menatap produksi kata-kata kotor. Apa yang salah, Bella Kiao mendonga dan mengambil gelang daun mencolok dari lengan bajunya. Tidak perlu mencarinya, aku sedang tergantung di renda lengan bajuku. Su Zese lega melihat ini dan tersenyum, untung tidak jatuh, jadi ayo kita pergi. Bella Kiao mengangguk, mereka berjalan keluar bersama. Bella Kiao mengawasi gerakan di belakangnya, sampai dia yakin tidak ada yang benar-benar mengikuti, dan kemudian dia mengerutkan kening. Mungkinkah dia benar-benar terlalu banyak berpikir? Wanita pembersih, dia benar-benar baru saja masuk untuk membersihkan. Entah kenapa, tapi Georgie selalu punya perasaan aneh tentang itu. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa mungkin saya terlalu gugup dan sensitif. Hanya ketika dia keluar di lapangan, Bella Kiao menyadari bahwa Gu Sikian telah mencarinya. Dia berjalan untuk menemukan Gu Sikian dan melihatnya berdiri dengan Su Zese, mata Gu Sikian. Dengan mata semakin dalam, dia melangkah cepat dan bertanya, kenapa kamu keluar tanpa memberitahuku? Nada yang sedikit kesal, sangat intim, Su Zese terkejut dan memandang mereka dengan heran. Gu dan Nona Kiao saling kenal, sebagai salah satu sahabat linsong, dia tidak mengenal Gu Sikian dengan baik, tapi dia selalu bertemu dengannya. Jadi, mereka agak mengenal satu sama lain, tapi dia tidak tahu kalau Bella Kiao lah yang datang bersama Gu Sikian. Gu Sikian menatap Su Zese, dan sebelum dia bisa berbicara, Bella Kiao sudah berbicara lebih dulu. Sambil tersenyum pada Su Zese, dia berkata, Terima kasih telah menjagaku sekarang dan membawaku ke kamar kecil. Tolong, aku baik-baik saja sekarang, jadi lakukanlah pekerjaanmu. Su Zese menatapnya dalam-dalam dan kemudian ke Gu Sikian, pada akhirnya tidak nyaman untuk mengajukan terlalu banyak pertanyaan dan berbalik untuk pergi. Hanya setelah dia pergi, Gu Sikian berkata kepada Bella Kiao, Apakah kakimu sakit? Georgie mengangguk, sedikit, kata-katanya begitu ringan sehingga pria itu dipukul keseberang ruangan dan diangkat. Bella Kiao tidak menahan jeritan kaget, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, tangannya tanpa sadar melingkari lehernya dan menjerit, Apa yang kamu lakukan? Alis Gu Sikian seperti gunung, garis-garisnya tidak bergerak, kupikir kamu bilang kakimu sakit. Saya, aku tidak memintamu untuk memelukku bahkan jika kakiku sakit. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata lainnya karena Gu Sikian sudah membawanya ke ruang tunggu. Dan kemudian, tidak jauh dari situ, Su Zese, yang belum pergi jauh, melihat kembali pemandangan itu dengan cemberut yang dalam. Memasuki ruang tunggu, Gu Sikian menempatkan Bella Kiao di sofa, lalu berjongkok di depannya, memegangi pergelangan kakinya dan melepas sepatunya. Georgie membuka mulutnya, jangan, sebelum kata-kata terakhir dapat diucapkan, pria itu telah melihat kakinya yang sedikit bengkak. Dia tidak cemberut, meskipun dokter mengatakan bahwa Georgie sekarang bisa berjalan di luar dengan cedera kaki, dia juga mengatakan bahwa yang terbaik adalah tidak berdiri terlalu lama. Sekarang saya melihatnya, jelas sudah terlalu lama berdiri. Sebelum dia keluar, dia telah mendengar tentang Bella Kiao dan kebiasaan minum dan permainan mereka. Kali ini ketika dia melihat ke kaki lagi, gelombang kemarahan muncul. Dia menatapnya dan bertanya, apa yang saya katakan sebelum saya pergi, saya mengatakan kepada Anda untuk tinggal di sini dan menunggu saya, mengapa Anda tidak mendengarkan saya dan bermain game dengan mereka. Bella Kiao bersalah secara misterius, matanya berkedip-kedip, tidak berani bersikap benar dengannya. Tapi dengan mulut yang keras kepala, dia berkata, aku akan memainkan milikku, itu bukan urusanmu. Namun, begitu saya selesai berbicara, saya tiba-tiba merasakan bayangan gelap menutupi mata saya, dan hal berikutnya yang saya tahu, bibir saya tersumbat. Georgie menatap dengan heran, itu sangat tertinggal, dalam ke asterisus. Bibir ini, sekali waktu, dia tidak tahu berapa kali dia membayangkannya secara mendetail, begitu banyak mimpi tengah malam, dan dia selalu bisa mengingat rasa manisnya. Tapi ketika kita bertemu lagi, kita hanya bisa cukup kuat untuk melihat dari kejauhan, tidak berani mendekat. Sungguh cobaan yang tersembunyi, tidak sampai sekarang, ketika dia mencium bibir itu lagi, dia menyadari bahwa beberapa kenangan yang dia pikir telah dia lupakan, yang telah dia lepaskan, baru saja terkubur jauh di dalam alam bawah sadarnya. Hanya perlu sedikit pemicu untuk benar-benar mengeluarkan ingatan indah itu. Georgie menolak pada awalnya, ke asterisus datang tanpa bisa dijelaskan, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana atau mengapa itu terjadi. Tapi itu mendarat dengan koko di bibirnya, dan dengan niat besar untuk menyerang lagi. Bab 852 dia panik, tangannya berusaha keras untuk mendorongnya, tetapi tubuh pria itu tidak bergerak, dan dia menyeret tubuh yang sakit, jadi kemana dia bisa mendorong. Pada akhirnya, kekuatan untuk melawan hilang, seolah-olah terbungkus dalam kelembutan encer yang begitu padat sehingga dia bahkan tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk melawan. Saya tidak tahu berapa lama, Kuskan akhirnya membebaskannya. Tubuh wanita itu telah melunak, dan bahkan ada kabut-kabur di matanya, terlihat lebih menawan dibandingkan dengan penampilannya yang biasa dan tegas. Dia mengulurkan tangan dengan penuh kasih dan membelai sudut bibirnya. Dengan lembut, dia berkata, Yo, pernahkah saya memberitahu Anda bahwa segala sesuatu yang menyangkut Anda juga menyangkut saya? Bella Kiao tercengang, dia menatapnya dengan tatapan kosong, jelas tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia meraih tangannya, dan Kitty bisa merasakan kapalan samar di garis halus telapak tangan, menggaruk jantungnya dengan sentuhan aneh. Dia berkata pelan, mari kita bersama-sama, oke. Bella Kiao kembali tercengang, saya tidak mengerti bagaimana topiknya melonjak begitu cepat. Saya baru saja membicarakannya, tapi sekarang saya ikut-ikutan. Alisnya yang mencolok terkatup rapat dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak baik, Gusikian sudah tahu dia tidak akan setuju begitu cepat, tapi masih menolak untuk melepaskannya dengan mudah dan bertanya, mengapa itu buruk? Bella Kiao diam, Gusken menatap matanya, mereka berdua sekarang dalam posisi satu atas, satu bawah yang tidak diragukan lagi ambigu. Tapi sepertinya tidak ada yang terlalu memesona di dalamnya. Dia menatapnya dan bertanya, apakah kamu masih marah padaku karena apa yang terjadi empat tahun lalu? Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika dia melakukannya, kenangan buruk melanda dirinya dan suasana hati Bella Kiao menjadi kesal. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Gusikan, saya dihukum empat tahun penjara. Gusken menganggup, aku tahu, dan kamu masih berpikir aku akan setuju untuk kembali bersamamu. Namun dia tersenyum tipis, mengulurkan tangan, dia dengan lembut membelai wajahnya dan berbisik, Maaf, saya minta maaf, maukah Anda memaafkan saya? Bella Kiao, pria itu mengangkat alis dan menambahkan, atau mungkin Anda akan memikirkan biaya lain untuk memasukkan saya juga, dan saya akan pergi ke sana selama empat tahun untuk menebusnya. Bella Kiao tidak berpikir bahwa orang ini akan begitu jahat, hatinya menjadi marah, tanpa sadar mendorongnya pergi. Namun dorongan itu bukanlah dorongan, dia hanya bisa menyerah dan berkata dengan suara pelan, Gusikian, aku tidak ingin kamu masuk penjara, aku hanya tidak punya sarana untuk melupakan apa yang terjadi. Setelah jeda, dia menambahkan, bagaimanapun juga, aku telah mempercayaimu dengan sepenuh hati dan sangat mencintaimu, tetapi yang ku dapat sebagai balasannya adalah pengkhianatan dan kecurigaan. Pada awalnya, aku telah menjelaskan kepadamu berkali-kali bahwa aku tidak melakukannya, bunuh wanita itu, tapi kamu tidak pernah percaya padaku dan mengirimku ke penjara, dan sekarang, kamu ingin aku mencintaimu lagi, maafkan aku, aku tidak bisa melakukannya. Kata-katanya sudah final, sejauh mata memandang, wajah pria itu tenggelam. Dia menatapnya dan bertanya, apakah kamu menderita di penjara selama empat tahun terakhir ini? Jackie berhenti sejenak, memikirkannya, dan berkata, itu tidak benar. Tidak hanya tidak, tetapi dia juga diberi sel terpisah khusus untuknya. Sisa hidupnya tidak kekurangan apapun untuknya, kecuali tidak ada kebebasan. Gu si kian berkata dengan suara yang dalam, jadi, menurutmu jika aku benar-benar berpikir bahwa kamu membunuh kian-kian, empat tahun itu akan jauh lebih baik untukmu, dan sekarang, apakah aku benar-benar ingin untuk menjaga seorang pembunuh yang pernah membunuh sepupuku di sisiku? Georgie menatap dengan kaget, apakah tamu, apakah orang itu sepupumu? Kusken menatapnya dengan tatapan yang berat, atau bagaimana menurutmu? Saya, Bella Kiao bingung, kenangan empat tahun lalu berputar-putar di benak saya. Dia hanya ingat bahwa setelah perang antara Vermillion Bird Society dan Dragon Corps dan jatuhnya Vermillion Bird Society, dia dipenjara oleh Gu si kian karena dicurigai sebagai pengkhianat. Rintangan ini enam bulan, selama enam bulan inilah seorang wanita muncul di sisi Gu si kian, dan semua orang memperlakukannya dengan hormat. Dia juga samar-samar mendengar bahwa wanita itu adalah nyonya tempat itu, jadi dia secara alami berpikir bahwa wanita lain itu adalah kekasih baru Gu si kian. Jadi, itu sepupunya, dia baru ingat bahwa kastil itu diserahkan kepadanya oleh ibu Gu si kian. Sepupu itu, sebagai keluarga ibu dari ibu Gu si kian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia setengah master. Suasana hati Bela Kiao tidak terlalu rumit saat ini. Dia mengerutkan kening dan menatapnya, bingung, jika Anda tidak berpikir saya membunuhnya, lalu mengapa Anda melakukan itu kepada saya, apakah Anda tidak tahu betapa berartinya pengalaman ini bagi saya? Hati Gu si kian juga sedikit rumit saat dia menatapnya. Beberapa hal bahkan siap dia katakan, tetapi mengingat alasan tertentu, pada akhirnya, saya tidak bisa mengatakannya. Dia hanya menghela nafas dan berkata, Yo, aku tahu aku minta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu dan aku minta maaf, jadi anggap ini kesempatan bagiku untuk berbaikan denganmu. Oke, mari kita mulai lagi. Georgie melampiaskan amarahnya dan sedikit lelah. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan berkata pelan, ceritakan lebih banyak, aku belum yakin. Saat ini, dia tidak ingin menghadapi itu, karena dia bahkan tidak tahu harus memutuskan apa. Tidak mungkin dia bisa dengan mudah melupakan masa lalu itu, apalagi berpura-pura itu tidak pernah terjadi, dan sekarang, dihadapkan pada permintaan Gusikian, dia enggan untuk melepaskannya sepenuhnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, mata Gusikian menjadi gelap saat melihat sikapnya. Namun pada akhirnya, tidak ada keengganan lagi. Hanya dengan desahan lembut, dia menegakkan tubuh dan menyentuh kepalanya. Dia berkata dengan lembut, Yo, selama kamu tidak meninggalkan sisiku, aku tidak menginginkan yang lain. Georgie bergidik sedikit, mudah untuk mendengar hutang lembah eksklusif yang sombong dalam nada pria itu. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Lin Song datang tepat pada waktunya untuk menyuruh mereka pergi makan malam, jadi inilah saat mereka pergi. Karena kaki bela kiau bengkak, Gusikian melarangnya lagi memakai sepatu hak tinggi dan langsung meminta seseorang untuk membawakannya sepasang sepatu datar. Kabar baiknya adalah gaun yang dia kenakan hari ini selutut, jadi meskipun dia mengganti sepatunya, tidak akan ada ketidakcocokan. Saat mereka keluar, pesta sudah berlangsung, Lin Song telah menempatkan mereka di meja pertama, yang penuh dengan teman-teman terdekat duke Lin dan orang-orang dengan peringkat tertinggi yang hadir. Semua orang tahu Gusikian, jadi wajar saja, tidak akan ada kekurangan untuk menukar cangkir dan gelas selama perjamuan. Karena bela kiau datang dengan Gusikian, dan duduk bersamanya saat makan. Gusikian sesekali memberinya makanan, sup, dan sejenisnya, dan hanya memanjakannya sepenuhnya. Dan karena ini, itu menjadi lebih mengejutkan bagi para penonton. Bab 853 orang harus tahu bahwa nama Gusikian selalu sangat terkenal di kalangan ini, hampir sampai pada titik di mana tidak ada yang tahu tentang dia. Di wilayah ini, jika menyangkut Gusan Sao, siapa yang tidak memberinya wajah? Tetapi pria ini memiliki masalah, anggap saja dia tidak pernah memiliki seorang wanita di sekitarnya, dan dia sendiri tidak berada di dekat seorang wanita. Seberapa dibesar-besarkan rumor ini, dilebih-lebihkan sampai ada yang bilang dia suka laki-laki. Bagaimanapun, mungkin saja seorang pria dengan latar belakang yang kuat dan kekuatan yang luar biasa telah tanpa seorang wanita di sisinya, dan orientasi seksualnya menimbulkan kecurigaan. Selain itu, karena ketika bela kiau dan Gusikian bersama, mereka berdua sangat rendah hati, dan karena bela kiau telah bergabung dengan Vermillion Bird Society pada saat itu, tidak baik untuk mempublikasikannya, jadi terlepas dari beberapa orang yang sangat dekat dengan Gusikian, tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu bahwa dia pernah punya pacar. Tidak mengherankan jika mendengar rumor yang lebih aneh. Dan saat ini, Gusikian, yang tidak pernah dekat dengan wanita, sedang menjilat seorang wanita, apa artinya ini? Kami semua terlihat sedikit aneh untuk sesaat, Gusikian, sebaliknya, bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, dan terus melakukan apa yang dia lakukan. Tapi meski dia tidak merasakan apa-apa, Georgie agak muak dengan perhatian di sekitarnya. Dia akhirnya berhasil berbisik, sudah cukup saat Gusikian memberinya hidangan lain, aku tidak menggunakannya. Pada saat yang sama, Anda diam-diam mengangkat kelopak mata dan melihat ke arah mata orang-orang di seberang meja. Seperti yang diharapkan, dia menggertakkan giginya di dalam hatinya, hanya untuk merasakan bahwa Gusikian benar-benar membuatnya terbakar seperti ini. Tetapi pria ini masih tidak menyadarinya, dan ketika dia melihat dia menolak, dia dengan lembut bertanya, apakah kamu tidak menyukainya, bukankah kamu dulu paling suka yang ini, mau sup lagi. Georgie tidak tahan lagi, pria ini, sejak pengakuannya yang tiba-tiba di ruang tunggu tadi, sudah seperti pria baru. Dulu sedikit lebih dingin, tapi setidaknya itu normal dan cukup waras untuk tidak memalukan. Nah, itu benar-benar Anda sama lengketnya dengan anak anjing kecil, bukan? Dia sedikit tidak berdaya dan hanya bisa berkata, Gusikian, apakah kamu percaya bahwa jika kamu terus begini, aku akan mengurangi semangkuk nasi ini dari kepalamu? Setelah itu, dia menunjukkan giginya dengan mengancam. Gusikian mengangkat alisnya, wajahnya tidak hanya tidak senang, tapi juga melengkungkan bibirnya untuk kesenangan. Yah, kalau begitu aku tidak akan memotongnya. Setelah itu, Anda benar-benar berbalik dan makan sendiri. Bella Kiao merasa lega dengan ini, tapi meski begitu, apa yang harus dilakukan? Seseorang telah melakukannya. Sisanya tidak akan berpikir bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka hanya karena Gusikian tidak memberinya makanan lagi nanti. Sebaliknya, karena sedikit percakapan bisikan yang baru saja mereka berdua lakukan, ada cukup keintiman bisikan dan bisikan yang bahkan lebih berada di tepi hubungan mereka. Jadi, alih-alih berubah normal, seperti yang diinginkan Bella Kiao, mata semua orang menjadi lebih bergosip dan bersemangat. Ada beberapa orang di meja itu, orang-orang yang telah bermain game dan minum dengan joki di pagi hari. Ada juga Sochul Se, ketika semua orang melihatnya dan penampilan intim Gusikian, kecuali Suzesi yang sudah mengetahui cerita di dalamnya, semua orang menunjukkan keterkejutan. Sebelumnya, mereka mengira kecantikan ini memiliki kesempatan untuk berkembang, tetapi sekarang sepertinya dia sebenarnya sudah terkenal, dan dia masih orangnya Gusikian. Kenapa aku belum pernah mendengar wanita seperti itu selain Gusikian sebelumnya? Jadi pesta tidak bisa tidak bergosip, seseorang baru saja bertanya, Gusao, Anda dan Nona Kiao, terlihat akrab. Georgie menundukkan kepalanya dan makan, pura-pura tidak mendengar. Tapi Gusikian menoleh padanya dan tersenyum sedikit, berbicara dengan nada lembut, ya. Mata pria itu membelalak saat dia mendengarkan, mengulurkan dua tangan dengan gerakan yang lebih dari hati ke hati, kamu adalah. Gusikian hendak berbicara, mulutnya baru saja terbuka. Bela Kiao mengerutkan kening, tidak ingin orang-orang ini salah paham, jadi dia hanya berbicara, tidak jangan pikirkan apa-apa, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Kata-kata yang hendak diucapkan Gusikian tiba-tiba tersedak di tenggorokannya. Dia menoleh untuk melihat Bela Kiao, lalu berbalik dan dengan tenang berkata di depan mata kaget semua orang, dia dalam mood yang buruk hari ini, tidak masalah jika dia berbicara terlalu banyak kalian, aku dan dia. Dia berhenti, berpikir sejenak sebelum berkata, saya mencoba untuk merayu dia. Yo, ada keributan, dan Georgie menoleh dan menatapnya tajam. Kusken mengangkat alisnya dan membalas senyuman. Gas Georgie tidak ada nafsu makan, jadi saya meletakkan sumpit saya dan bangkit dan pergi. Gusikian melihat ini dan berhenti makan, melemparkan sumpitnya, dan berkata kepada orang-orang di meja, setengah menyesal, setengah pamer, dia marah, aku akan pergi melihat-lihat menikmati makananmu. Setelah itu, dia mengikuti dan pergi, sekelompok orang di meja itu saling memandang, dan kemudian mereka semua saling bertanya. Saya pikir Gusikian benar-benar seorang pria yang tidak dekat dengan wanita, tetapi sekarang tampaknya tempat itu tidak dekat. Itu obsesi, oke, hanya saja orang-orang sangat tercerahkan dan hanya terobsesi dengan satu, tidak seperti mereka, yang melewati sejuta bunga dan bersenang-senang. Kami bergosip sebentar, tetapi kami tidak melanjutkan topik ini dan membicarakan hal lain. Dan sisi lainnya, Bella Kiao buru-buru pergi, dan Gusikian menyusul dari belakang. Setelah menyusulnya, dia tidak menariknya atau berbicara dengannya, dia hanya berjalan perlahan di belakangnya. Bella Kiao awalnya ingin menyingkirkannya, tetapi dia terluka tak berdaya dan tidak berani pergi terlalu cepat, dan pria itu seperti anjing yang terus bertahan dan tidak mau melepaskan. Akhirnya, dia harus berkompromi dengan berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Di bawah sinar matahari, salah satu wajah gadis itu memerah karena marah, dia memelototinya dan bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Pada pandangan pertama, Gusikian berdiri di bawah sinar matahari dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri tegak dan giyok, terutama seperti seorang putra bangsawan yang berjalan-jalan. Dia menatapnya dan tersenyum, siapa bilang aku mengikutimu, ini tidak seperti keluargamu yang membangun jalan, kamu bisa pergi kemanapun kamu suka, apa pedulimu? Kamu, Georgie memelototinya, dan terlihat jelas bahwa pria itu sedang bermain-main. Dia sendiri pemimpin besar yang nakal, jadi siapa yang bisa menjadi nakal jika dia benar-benar ingin menjadi nakal? Jadi, Georgie mengakuinya, dia menyeringai, oke, jalan adalah rumahmu, pergilah, aku akan kembali, oke. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali. Tanpa diduga, Gusikian mengikuti kembali, Bella Kiao sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghadapi bajingan seperti itu. Dalam hatinya, dia mencari Gusikian, yang dulunya adalah pria yang ingin menyelamatkan mukanya, mengapa dia menjadi begitu tidak tahu malu sekarang? Ketika saya membayangkan sesuatu, saya tiba-tiba melihat ke atas dan melihat Lin Song datang ke arah sini dengan seorang gadis yang tampak cantik dan tinggi. Sken, yo, mau kemana kau kesini? Dia melihat Bella Kiao dan Gusikian dan berlari dengan seseorang yang bersemangat untuk menyambut mereka. Bab 854 Bella Kiao sedikit malu, lagi pula, itu adalah pesta ulang tahun seseorang, barusan saat makan, awalnya Lin Gong juga ada di sana, kemudian menerima panggilan telepon, mengatakan dia keluar untuk menjemput seseorang, dan pergi. Butuh waktu lama untuk kembali, sebagai aturan, tidak baik baginya dan Gusikian sebagai tamu meninggalkan meja ketika bocah yang berulang tahun belum kembali. Sekarang mereka pergi lebih awal, betapa canggung. Jadi saya berkata dengan datar, ini tidak kemana-mana kita hanya berkeliaran. Setelah jeda, matanya tertuju pada gadis di belakangnya, dan dia melihat gadis yang lain mengenakan atasan renda putih berpinggang tinggi, di bawahnya ada celana jeans ketat 7 titik, membawa tas kecil, dan rambutnya terurai, diikat tinggi di ekor kuda, dengan beberapa tenun di bagian belakang dengan jepit rambut, terlihat sangat muda dan cerdas. Dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, Lin Song, ini. Saat melihat Lin Song, dia tersenyum, ini Jing Jing, yaitu. Setelah jeda, calon melirik matanya dan tersenyum, putri salah satu orang Siberia saya. Kemudian, gadis bernama Ana itu diperkenalkan, Ana, ini teman baikku Bella Kiao, kamu bisa memanggilnya Ah Kiao, itu Gusikian, aku tidak perlu memperkenalkan ini. Ana melangkah maju dengan senyum murah hati, tentu saja tidak perlu, hanya ada satu orang di dunia ini yang belum pernah mendengar nama Tuan Muda Ketiga Gu. Segera setelah itu, tatapannya berbalik ke Bella Kiao dan Gusikian dan tersenyum, sepertinya kita muncul di waktu yang buruk dan mengganggu keanggunan kalian berdua. Lin Song bingung, tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Tetapi Bella Kiao tahu bahwa Jing Jing adalah seorang perempuan dan secara alami memiliki pikiran yang jauh lebih lembut daripada laki-laki. Meskipun dia dan Gusikian tidak melakukan apa-apa saat ini, orang-orang masih bisa merasakan atmosfer halus di antara mereka. Jadi sekarang wajahnya entah bagaimana agak terbakar juga. Malu, eh, ayo kembali ke meja kalau tidak apa-apa, kamu belum makan, kan? Ana mengangguk, tentu saja, saya menyelinap keluar rumah dan kesulitan untuk tiba di sini tepat waktu untuk makan malam. Lin Song juga bereaksi saat ini, sibuk berkata, lihat aku sudah lupa tentang ini, ayo, cepat dan pergi makan, ayo, masuk dan duduk. Jadi sekelompok orang kembali ke meja dan duduk. Meja tidak terkejut melihat mereka kembali lagi. Orang yang sedang jatuh cinta, yah, selalu seperti itu, melihat angin, normal-normal. Dan karena ada member baru yang bergabung, nyatanya kali ini semua orang kurang lebih mendengar bahwa alasan Lin Song menjadi tuan rumah pesta ulang tahun ini adalah karena seorang gadis. Apa yang tidak perlu dipahami tentang melihat seorang gadis cantik datang bersamanya sekarang? Jadi, kami semua bergosip dan bercanda sekaligus. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lin Song menyukai orang, tetapi belum memberitahu mereka. Sekarang dia dan Jing Jing hanya berteman, karena dia adalah putri dari keluarga Paman, takut hal buruk akan mempengaruhi hubungan antara kedua keluarga, jadi Lin Song telah bergaul dengan sangat hati-hati. Dan karena itu benar-benar disayangi, dan aku takut yang buruk akan membuat orang kesal. Jadi, sampai hari ini, mereka belum saling curhat. Sekarang, ketika orang-orang bercanda, orang-orang ini sudah lama bergelora, lelucon macam apa yang tidak akan mereka buat? Semua jenis skala dan ukuran dikatakan bersama, menyebabkan wajah Lin Song berubah. Saya hanya bisa minum dari gelas, memohon ayah dan ayah saya untuk menuntut nenek saya dengan semacam eufemisme, hanya antara laki-laki yang akan mengerti jalannya, memohon semua orang untuk berbelas kasihan. Tapi jangan biarkan siapapun menjauh dari saudara-saudaranya sebelum menjauh, mereka menyusulnya. Faktanya, alasan orang melakukan ini bukan karena kedengkian. Mungkin ingin mengujinya juga. Untuk satu hal, seseorang tidak tahu seberapa banyak Lin Song memikirkan gadis ini, mencoba melihat tempat lain di hatinya melalui semua jenis lelucon sehingga dia bisa memutuskan sikap seperti apa yang akan dia gunakan untuk menghadapi gadis ini, masa depan. Kedua, dia juga ingin menguji sikap gadis itu terhadap Lin Song. Lagi pula, sebagian besar lelucon ambiku itu dibuat tentang dia dan Lin Song. Jika dia benar-benar tertarik pada Lin Song, dia bahkan mungkin bisa memfasilitasi perbuatan baik ini untuk Lin Song, jadi mengapa tidak? Jadi, sekelompok orang makan selama satu jam dan leluconnya tidak berhenti. Mereka terbiasa bersenang-senang, jadi leluconnya tidak terlalu diulang-ulang atau terlalu berlebihan untuk memalukan. Ini dibuat untuk makanan yang sangat menyenangkan dan santai. Bella Kiao juga menonton dengan tenang dan tidak menyela. Faktanya, dari yang dia rasakan, dia benar-benar mengira gadis itu menyukai Lin Song juga. Memang tidak sedalam perasaan, tapi perasaan baik pasti ada. Sayang sekali Lin Song, pria berbadan besar lurus, tidak melihatnya, dan bahkan berpikir bahwa pihak lain tidak mau membuat cara yang mewah untuk mengundang saya. Dia menggelengkan kepalanya dalam detak jantung diam dan menghela nafas. Kalau dipikir-pikir itu bagus, metodenya agak bodoh, tapi cukup bagus untuk terlihat tulus. Mungkin mereka hanya menyukai energi aslinya. Saya hanya orang luar, lebih baik membiarkan mereka berdua berkembang dengan bebas ketika tidak perlu. Bagaimana jika saya memilih Lin Song dan menjadi papan gambar? Hanya setelah berpikir seperti ini, Bella Kiao menekan kata-kata yang ingin dia sampaikan kepada Lin Song. Dia mengangkat cangkir dan meminum airnya, tetapi ketika dia tiba-tiba menoleh, dia melihat Gusikian menatapnya dengan tenang. Tatapannya, dalam dan panas, menakutkan baginya. Jari Bella Kiao yang memegang cangkir menegang, dan sedetik berikutnya, wajahnya tenggelam. Alice Willow jatuh ke belakang dan dia menatapnya tajam. Ini seperti mata penuh perasaan yang berkata, apa yang kamu lihat, lihat lagi atau aku akan memakanmu. Saya berharap pria itu akan mengalah untuk ini, tetapi tanpa diduga, pria lain itu tidak melakukannya, dan bahkan tertawa ringan. Gas Georgie, nah, dia akhirnya menarik pandangannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengetuk sesuatu di atasnya. Bella Kiao tidak mengganggunya, memalingkan kepalanya, dia akan mengatakan beberapa kata lagi kepada Anna, ketika tiba-tiba, teleponnya berdering. Kerutan kebingungannya semakin dalam saat dia mengeluarkan ponselnya dan melihat Gusikian melihat dirinya lagi. Dia benar-benar muak melihatnya menatapnya seperti itu sekarang. Tapi saat ini, Georgie tidak peduli padanya, Trail mengeluarkan telepon dan melihatnya, matanya terbuka lebar. Hanya di atasnya ada pesan teks yang baru saja dikirim Gusikian. Kamu sangat imut saat menatap, Bella Kiao. Dia merasa dadanya tersumbat oleh darah lama saat ini, dan dia tidak suka menyemburkannya pada detik berikutnya. Semprotkan wajahnya, Bella Kiao menganggap orang ini sangat membosankan, hanya membosankan. Jadi, tidak repot-repot untuk kembali kepadanya, dia hanya meletakkan telepon itu, dan dengan sengaja berpura-pura tidak melihatnya. Tanpa diduga, mereka mengangkat telepon lagi dan mulai mengetik. Bab 855 segera, telepon Bella Kiao berdering lagi. Dia mengerutkan kening, tidak ingin peduli, tetapi pada akhirnya tidak bisa menahan tatapan dari pria di sebelahnya, jadi dia harus mengangkat telepon. Ketika saya membukanya, ada pesan teks lain di dalamnya. Saya salah, dia membeku, kemudian kerutan semakin dalam. Berpaling untuk melihat pria itu, tetapi melihat bahwa dia sedang memandang dirinya sendiri dengan serius, yang biasanya mata dingin dan dalam, sekarang juga menyatukan semua ketajaman, seperti pandangan menyedihkan padanya, berair seperti anak anjing. Hati Kitty Joe ada di dalam sebuah bilik, entah bagaimana rasanya seperti tersapu oleh lapisan bulu, semacam bor yang gatel. Dia tidak tahu apa maksud pria itu, apakah ini upaya untuk mengasihani dia? Yah, dia tidak akan makan itu. Berpikir demikian, Bella Kiao menyimpan telepon dan dengan sengaja berpura-pura mengabaikannya. Gu Sikian melihat bahwa trik itu tidak berhasil, memikirkannya, dan tiba-tiba mengambil sekotak tusuk gigi dari meja dan mengayunkannya di atas sepotong kecil meja di depannya. Sisanya terlalu sibuk mengolok-olok Lin Song dan Jing Jing untuk menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya. Bagaimanapun, semua orang mengenalnya, tahu kepribadian seperti apa yang dia miliki, dan itu sudah cukup baik bahwa orang lain datang pada kesempatan seperti ini, mengharapkan dia untuk bergabung dengan obrolan grup seperti yang mereka lakukan tidak mungkin. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan. Jackie menyadarinya, hanya karena dia tidak ingin menatap pria itu dengan baik, dia tidak benar-benar memandangnya, tetapi sesekali akan meliriknya dari sudut matanya. Saya pikir dia sedang bermain ketika saya melihatnya duduk di sana, dengan kepala tertunduk mengutak-atik tusuk gigi alih-alih mengirim pesan teks di teleponnya. Hati diam-diam mencibir, pria ini benar-benar semakin hidup semakin mundur, benar-benar bermain dengan tusuk gigi, benar-benar mengira dia adalah anak berusia 3 tahun. Namun, dia tidak peduli padanya, karena dia ingin bermain, biarkan dia bermain, selama dia tidak mengganggu dirinya sendiri, jadi apa bedanya baginya? Bella Kiao berpikir begitu, dan mengabaikannya, dan membiarkannya pergi. Namun, sesaat kemudian, lengan itu tiba-tiba ditusuk dengan lembut. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya dan memandang pria itu dengan marah, mencoba menggunakan ini sebagai peringatan baginya untuk tetap menyingkir. Tidak mengherankan, pria itu tidak lebih dari menunjuk ke meja di depannya, menunjukkan pandangannya. Bella Kiao melirik dan menegang, satu-satunya hal yang ada di atas meja adalah surat yang dia tempatkan dengan tusuk gigi, dan itu adalah Gelovki. Orang tidak tahu apa arti Gelovki ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak? G adalah Kosekian, bukan kaki itu Bella Kiao. Pria ini, dia sangat marah sehingga dia tampak mengempis seperti balon yang tertusuk pada saat itu. Semuanya bagus dan lucu, Gu Sikian juga tersenyum lebar padanya dengan cara yang menyenangkan, sangat marah sehingga Bella Kiao ingin menjangkau dan memukulnya. Namun, pada akhirnya, kerumunan itu masih menghalangi jalan dan kesempatannya tidak tepat, dan dorongan itu tergencet hidup-hidup. Baru saja mengangkat telepon, mengetik teks singkat dan mengirimkannya. Jangan mengerti semua omong kosong itu, aku tidak akan setuju dengan ini bahkan jika kamu berusaha sekuat tenaga, jadi mati mencoba. Setelah selesai, tekan kirim, ponsel Gu Sikian berdengung dan dia segera mengangkatnya untuk melihatnya. Joaki sedang mengirim pesan, tapi dari sudut matanya, dia mengawasi wajahnya. Melihat wajah pria itu, dari tangan pertama yang dipegang dengan riang. Mesin, ke belakang untuk melihat isi pesan teks, cahaya di mata itu tiba-tiba redup, dan entah kenapa, hati tiba-tiba jadi agak tidak toleran. Georgie menanggapi dengan cepat, apa yang dia lakukan? Apakah dia merasa kasihan pada pria itu sekarang? Ha, itu konyol, dia butuh simpati, pria ini sekarang menggunakan trik daging pahit padanya, dia benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya, simpati padanya untuk memaafkannya, maka dia benar-benar 1 juta orang bodoh pertama. Dengan pemikiran itu, Georgie menyingkirkan telepon dan mengabaikannya lagi. Itu tentang ditolak lagi, menyebabkan harga diri pria itu menjadi lebih atau kurang memar, jadi lain kali, Gu Sikian secara mengejutkan tidak mengganggunya lagi untuk waktu yang jarang. Usai makan siang, sore hari, kami semua berteriak-teriak pergi bernyanyi bersama. Lin Song juga agak melompat ke lembah berhutang untuk mencoba, tetapi karena halangan Jing Jing, tidak terlalu baik untuk setuju secara langsung, jadi dia menanyakan pendapatnya. Tanpa diduga, Jing Jing adalah sifat yang sangat murah hati, mengibaskan rambutnya dan berkata, pergi, kenapa tidak, bukankah ini hari ulang tahunmu, tidakkah kamu ingin menunggu waktu lain tanpa merayakan? Lin Song tersenyum senang mendengar berita itu. Dia bahkan setuju, oke, kalau begitu aku akan mengaturnya. Sikap mantap ini membuat rombongan saudara di sebelahnya menghirup dan menggelengkan kepala. Song si kecil sudah tamat, awalnya masih seorang tuan muda kaya dari keluarga tuan tanah, hari berikutnya ini telah menjadi budak di bawah rok seseorang, sungguh menyedihkan untuk dilihat. Bahaya? Sifat terobsesi pain pada asteris X adalah genetik, apa kau tidak tahu itu? Ketika dia mengatakan itu, semua orang bergidik ketika mereka mengingat pasangan yang penuh kasih dari orang tua Lin Song. Tidak ada yang lain, makanan anjing untuk yang bosan. Sebagai klan lokal yang besar, hampir semua keluarga di sini memiliki semacam hubungan satu sama lain, ini hanya masalah kedekatan. Tetapi terlepas dari apakah mereka pro atau kontra, siapapun yang telah bertemu dengan orang tua Lin Song semuanya telah diisi dengan makanan anjing. Para mesra, mereka yang tahu mengatakan mereka berumur 30 tahun, dan mereka yang tidak tahu, mengira mereka adalah pasangan muda yang baru saja berhasil berpegangan tangan kemarin. Berpikir seperti ini, semua orang bisa mentolerir kegigihan Lin Song terhadap Jing Jing sekarang. Segera, Lin Song mengatur lokasi, yang berada di lantai paling atas hotel ini. Tentu saja, yang lainnya tidak akan hadir, teman baik mereka yang ada di meja. Karena Bella Kiao tidak bisa minum, makan tidak apa-apa, ke TV masuk untuk tidak minum, mau tidak mau sedikit spoiler. Dan karena dia baru saja melihat kaki Bella Kiao sudah sedikit bengkak, dia tidak mau membiarkannya berlama-lama di luar, dan bertekad untuk membawanya kembali agar dokter memeriksanya. Jadi mereka menolak keputusan Lin Song untuk mengundang mereka ke KTV. Lin Song tidak segan saat melihat ini, dan setelah menyapa mereka berdua, dia memimpin sekelompok besar orang untuk bernyanyi dan minum. Baru saat itulah Gu Sikian kembali ke kastil bersama Bella Kiao. Tepat pukul 2 siang ketika kami kembali ke kastil, matahari bersinar terik di luar, dan Georgie pulang, meskipun dia duduk di dalam mobil, tapi dia berkeringat ketika keluar dan kembali ke kamarnya. Secara alami, Gu Sikian kembali ke kamarnya, begitu pula dia. Saya berpikir, tidak apa-apa di sekitar sini dan masih cukup pagi untuk istirahat makan siang. Tapi Bella Kiao selalu menjadi germaphobe, dan dia pasti tidak bisa tidur nyenyak dalam kondisi berkeringat ini, jadi dia siap untuk mandi dulu. Dia melepas pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi. Traumanya hampir sembuh total sekarang, jadi mandi tidak mengganggu. Georgie sedang berkonsentrasi berendam di bak mandi sambil menikmati kenyamanan terbungkus air hangat. Terima kasih telah menonton!